Apakah kalian termasuk ke dalam mahasiswa yang merugi? Buat kalian yang belum kuliah harus perhatikan ini ya Kalian tau gak kalau menjadi seorang mahasiswa itu masih termasuk ke dalam privilege Why? Ya karena gak semua teman-teman disini itu bisa berkuliah Ada yang karena kendala biaya, ada yang terkendala tidak bisa kuliah karena harus menjaga anggota keluarga yang sakit dan lain sebagainya Lalu apa maksudnya mahasiswa yang merugi? Oke sebelumnya kalian pernah dengar gak istilah tentang mahasiswa kupu-kupu? Ya kuliah pulang, kuliah pulang Loh emang salah kak? Kan kita sudah memenuhi kewajiban untuk belajar ketika kuliah Kan sudah selesai, kita bisa langsung pulang dong Ingat ya, jadi kuliah tidak menjamin kita untuk mendapatkan pekerjaan dan juga kesuksesan Nah apa aja sih yang bisa kita dapatkan pada masa kuliah? Yang pertama itu adalah relasi Perbanyaklah relasi dengan cara apa? Kamu berkomunikasi, kamu berteman dengan teman-teman sejurusan, universitas, dosen, staff, dan lain sebagainya Nah relasi ini akan berguna ke depannya untuk mungkin salah satunya jalan menyuduh kesuksesan Seperti itu Yang kedua itu adalah pengalaman berorganisasi Di kampus itu banyak banget organisasi yang bisa kamu gabung gitu ya Nah jangan sampai melewatkan hal tersebut Karena dengan berorganisasi kalian bisa berlatih tentang bekerja sama dengan tim Kemudian bagaimana caranya menghandle teman, bagaimana menghandle reka, dan lain sebagainya Kemudian yang ketiga itu adalah berlatih kemandirian dan juga manajemen waktu Karena di kuliah itu jadwalnya kan terserah kita ya Kita mau masuk, kita nggak mau masuk, kita terserah Kamu mau bangun ke siangan juga terserah Jadi disitu kita benar-benar dilatih untuk memanajemen waktu dengan baik Dan juga mandiri Seperti itu